Bikmira mana? Bikmira mana? Di mana? Di jonggol Telum badan Telum badan? Tidak badan? Maksudnya? Aduh, anggel, anggel, anggel karamol Aca teka, aca teka Pak, ngapain ke Penang, orang di sini ke Penang Ya gimana menonton? Itu sering munculin dong di asli media, rambinnya nggak usah nampak lagi Bikmira kan? Eh, ada yang minta putih juga sama Bikmira Itu malah kesabung-sabung Halo guys, balik lagi di channel YouTube SL Media Di mana konten kita podcast-podcastan Iya, bukan sembarang, podcast Jadi, yang kita, yang kita, yang kita Yang di mana kita mau ngobrol podcast-podcastannya bareng karyawan-karyawan yang ada di Tambunang Kalian pasti tidak penasaran lagi sih Dan tidak asing dengan orangnya karena yang selalu viral di SL Media ini Orangnya, salah satu karyawan yang sering viral yang membuat penonton bertanya-tanya dengan beliau Jadi, kita panggil langsung aja, Bikmira Halo Halo Bikmira Duduk Bikmira Duduk Orang ke Penang Orang ke Penang apa? Orang di sini ke Penang Tempatnya Bapak Tempatnya Bapak Ya kan nggak apa-apa, Bapak nggak ada Kalau nggak ngisor banyak, harap ngobrol lah Pak Jadi nggak mau duduk di atas? Nggak mau, orang ke Penang Ngisor banyak Ngisor banyak Ya, ngadepnya ke sana Ya, ngadepnya ke sana Ya, ya Jadi, Bikmira Ya gimana menonton? Ngadepnya ke sana, ke situ lah Ya, balik badan Nah, itu kan kameranya di sana Ah, ngantai ya Ya Aduh Aduh Bikmira Banyak penonton yang pengen Bikmira mana? Bikmira mana? Di mana? Di jonggol Bikmira 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 gimana kabarnya? Bikmira Kabarnya apik Kabarnya apik Neman lah Malu kan Di selesai, jangan Jangan Kabarnya apik Neman lah Sehat Ya, sehat Sehat utama Sehat yang paling utama Bikmira Apa? Pengen ngobrol aja sih, nanya gitu Udah berapa lama sih ikut bareng Bapak kerja? Ah, mis telung badan Tidak Tidak, tiga badan? Maksudnya 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 Telung badan apa? Maksudnya Berapa lama? Tiga tahun Oh, tiga tahun Iya Berarti dari tahun 2000? 2000 Bikmira sih Suara itu Lupa deh Hehehe Berarti dari 2020? Hah? Apa 2019? Bikmira sih Ya kan yang kerja Bikmira Iya Tapi yang kurang hitung Ya kan masih nggak ingat Tahun datang ke Bikmira Pas ayah masih di Bandung Dipejatin Atau udah ditambun? Apa nih? Tambun Tapi Yang lain sih aku Pokoknya Pokoknya aku telung lebaran Oh, tiga kali lebaran Di sini Ya, kayak Bang Toye Oh, iya Hehehe Oh, berarti Bikmira punya Bang Toye Enggak? Istri Bang Toye Hehehe Eh, telung lebaran Tiga Berarti udah tiga tahun Tiga kali lebaran Ya Balik, Pak Oh, belum ada balik selama tiga tahun? Oh, udah Bikmira sih ketawa Ketawa aja Ketawa aja Balik, Pak Gimana? Plus minusnya Kerja Mungkin udah tiga tahun bareng Bapak Ya Biasa, bis Ha? Biasa kerja Hehehe Waaah Biasa kerja Biasa 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 lah Biasa lah Biasa lah Biasa orang asing di Apa sih? Biasa orang asing di beteni Hehehe Jujur Rambing nggak tau Bikmira Bikmira Biasa Indonesia Biar Biar Aduh Angel 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 Hehehe Hehehe Angel ya Kan mungkin kan Bikmira kan udah tiga tahun ya Bang Kerja Si ayah Bikmira bagian dapur kan Apa sih kan Mungkin banyak Mungkin yang penasaran Apa sih kan Mungkin Bikmira nggak tau Makanan kesukaan ayah Kesukaannya ayah Cengkol Utama Ikan asin Ikan asin Sambal terasi Sambal terasi Terus Wess yang lain-lain Paling kalau pengen Bukain itu Utama Makanan Itu Ada nggak sih Ayah pernah request gitu Jadi Bikmira ini guys Dulunya chef Jadi dulu Bikmira ini Hehehe Jadi sempet Iya chef lah Sempet kompetisi Sempet Dulu chef di luar Restoran luar Ya Bikmira ya Pernah kerja nih Restoran Nah Bikmira masa apa aja jago Pokoknya Masakannya aku yang suka tuh Dari Bikmira tuh Sambalnya Sambalnya tuh Sambal kali pokoknya Sambal kali Sambal kali Sambal Bikmira tuh yang aku Sambal apa itu Enak itu Bikmira tuh yang pake cabai caplak itu Oh Yang terbiasa di tempe Oh iya Bukan yang kayak gitu Itu kan belacan kan Kayak sambal boneng Kesukaannya verti Ah iya Itu tuh Aku suka tuh Sambal Bikmira yang itu Cuman kan kadang Rambai kan mungkin Karena di Medan Bikmira Beda Apalagi Rambai gak suka pedas Tapi mau gitu Sayur Sayur asem tuh Aneh Kadang di Medan tuh Gak ada sayur asem Di Medan tuh Basi Baru sayur asem Sayur di Medan kenapa asem Berarti kena basi Makanya Disini kan ada sayur asem gitu Makanya bingung Awalnya tuh kayak Ya wajar Lidah lama-lama terbiasa Enak Gitu Berarti Berarti suami anak di Pemalang Berarti suami anak di Pemalang Enggak suami di Depok Anak di Tangerang Wah Memang gimana nih bisa pencar-pencar Bisa Bisa gitu memang Iya Gak apa Gitu Berarti pangan dewek-dewek Oh maksudnya Kerja cari makan sendiri-sendiri Gitu Tapi anak udah berumah tangga semua Udah 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 punya cucu satu Udah punya cucu Pernah bawa main kemari Orang Kenapa Orang merudalannya jari Hah Orang merudalannya Maring-maring Gak tau jalan Gak tau jalan Oh gak tau jalan Ya enggak lah pulak cucunya Ebi miralah pulak datangnya cucunya Baru bawa cucunya main ke Tambun Iya Tapi kan orang Mungkin kan dikasih sama ayah kan Oleh cuma Orang merudalannya Maring-maring ini Bi Apa sih keseruan Semenjak 3 Selama 3 tahun Kerja bareng si ayah yang paling seru Yang pernah Bikmira alam itu Mungkin entah Tingkah laku ayah yang buat Bikmira itu lucu Iya Yang lucu Anggar aku ngomong jawa Paling lucu Aku orang bisa nahan Tawa Ketika ayah ngapain Ngomong jawa Kalo ayah ngomong jawa Kenapa? Kan Bikmira ngerti seharusnya Kenapa ketawa Tapi kan Yang ngomong ayah beda Itu Contohnya kayak mana Yang teringat Yang terbenak di pikiran Bikmira lah Yang ngomong Contohnya misalnya kan Aku ngomong Misalnya Jaluk Madang Jaluk Madang Jaluk Madang kan udah terkasih Nanti ada transit ya guys Itu pandai-pandai lagi dengan editor Terus 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 Ketawa Bapak ngomong Sampai 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 Aku ketawa Tidak berhenti Bikmira Tapi seru ya Tiga tahun kerja bareng ayah Iya Kalau Mungkin kan Mungkin Ada Sendiri aja Bik dari Bikmira awal disini Sebelumnya siapa yang masak? Yang masak Sebelumnya siapa ya? Eh si Widya Mbak Widya Mbak Widya Bikmira Jadi Bikmira baru-baru ini Baru dapet temen baru lagi guys Jadi nanti kita juga ngomong sama Mbak itu Mbak itu Mbak siapa Bik yang baru Bik? Mbak Sophia Mbak Sophia, nanti kita bakal juga ngobrol sama Mbak Sophia, tapi ini kita ngobrol sama Mbak Mira dulu ya kan, karena banyak yang penasaran, karena banyak yang suka di channel Youtube ASL Media, lucu Mbak Mira lucu gitu, sering munculin dong di ASL Media, rambinnya gak usah nampak lagi, karena rambin gak lucu katanya gitu, makanya banyak yang penasaran pengen Mbak Mira itu, gimana mungkin kan pasti ada perbedaan, mungkin tanggapan, mungkin yang di kampung nampak mungkin sering, entah pernah nonton temen-temen, atau saudara-saudara di kampung nengok, Mbak Mira sering muncul di Youtube nya, ayah Sule, sering sering, misalnya aku balik kampung, pada Tacon, eh artis Mirah balik, ehh main kali, main kali, wah artis ya gini, jadi Mbak Mira itu kalau pulang kampung guys, satu kampung itu bilang, eh artis Mirah balik, katanya, iya 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 iya, rinyapa, rinyapa kayak kue, langsung lah Bik Mira kan, ada yang minta putih juga sama Bik Mira, itu malah kesadung-sadung akhirnya dibilang artis malah aku melakukan kesadung-sadung iya iya tapi kan Bik gak semua orang Bik ibarat mendapatkan momen kayak kita ini Bik kerja bareng ayah yang dimana ayah mempunyai nama besar gitu kan suatu kebanggaan buat kita nih kan, apalagi masuk di channel Youtubenya, Bik dulu ya Rambe dulu cuma bisa nonton di TV nih, nengok rumah di tamar ini cuma bisa ngeliat di TV, di Youtube, sekarang ada di sini gitu makanya aku kata tetangga tuh pada ngomong, eh Mira merah bumi ring TV ya ibu kan kan kadang Bik beza, mama enggak gitu ngomong ya kan gitu biasa kan Udah, Mira melah bumi ring TV ya ibu kan gue sering muncul di TV ya melah bumi ring TV ya ibu kan apa yung bunyong orang ngerti ngomong aja ibu kan Saya sangat suka bekerja dengan ayah, sangat suka bekerja Saya mimpi, waktu saya melakukan hari ini, saya mimpi sampai menyebutkan tangan Oh, Bik Merah seperti mimpi sampai menyebutkan tangannya beneran atau tidak saya ada di sini? Iya, aku kan orang sekolah, orang apa, jadi kerja dengan artis, kuduh, pintar sekolah, ijazah Karena namanya kita kerja ya, Bik, ini menurut persepsi Rambe ya Karena kita tidak tahu rejeki orang kedepannya, Bik, mungkin ya kayak Bik Mirah bilang guys Ya Bik Mirah katanya tidak tamat sekolah gitu ya, Bik, tapi bisa kerja bareng artinya, itu rejeki, Bik, kita tidak tahu rejeki Jadi aku teka langsung ketemu Bapak, aku beneran apa Orasinya, apa aku mimpi Awal mula, awal mula kenapa makanya bisa Bik Mirah kerja bareng ayah dapat informasi dari mana gitu? Waktu itu aku kerja di apa sih, di Pondok Kacang, itu temennya yang kerja di sini, yang di Teh Putri Yang di Teh Putri, nah itu kan temen dekat aku, terus ngabari, Mirah Belum kerja apa orang, misalkan Pak Sule, ya gue, ah yang bener aku kan kayak gue kan Iya beneran, agar gue langsung menganggap ke, di Ongkosi, yang penting gue bilang Iya apa sih, orang aku sekolah, aku kayak gue, masa diterima kerja nih artis, aku kayak gue kan Oh temen, beneran aku, beneran aku dijemputkan ke Gojek Oh dijemputin, diongkosin langsung ada yang dijemput ke rumah Iya, dijemput, diongkosin sampai ke sini, tapi aku masuk tuh kebingung Masuknya? Pas masuk kemari? Iya, masuk ke rumah, oh rumahnya gede banget Katanya sempat, katanya dapet kabar, Bik Mirah itu sempat hilang gitu ya Kesasar hilang katanya di dalam rumah tambun, saking besarnya Iya, itu, maksudnya, itu apa sih, kalau mau ke dapur, masuknya ke ruang kamunya si, itu, Saferdi Jadi, bingung guys, kaya rumah ayah ini, karena saking besarnya, kita bingung Masuknya kemari, tembusnya tiba-tiba di dalam kamar Ferdi Masuknya kemari, tiba-tiba tembusnya di mana gitu Tapi di kamar-kamar gitu, tembusnya di kantor gitu Ya, itu, keter Keter, ya, masih penting untuk cutusan, Bik Oh, ya, ya, ya Nah, Bik Kan, apa kan Bik, kan Soalnya, katanya, Bik Mirah katanya Ada yang pengen Bik Mirah bilang Mungkin dah 3 tahun mungkin, apa yang pengen Jangan seriuskan Bik Mirah, apa yang ngadapin Maksudnya, selama 3 tahun udah bareng si ayah mungkin Apa yang pengen Ibu Mirah sampaikan sama ayah Gitu, ada kamera, jangan ke saya, kan gitu, ada kamera gitu Ya, Bapak, aku selama telung tahun milu Bapak sih Seneng, Alhamdulillah Keluarganya aku bisa dicukupi Kalau Bapak, nggak aku anak keperluan apa Ngomong langsung dinaik Tanpa besok-besok kan, langsung dinaik Jadi, keluarganya aku, Alhamdulillah Maksudnya, yang lagi sakit juga dibantu sama Bapak Ayah kemarin, adikku masuk rumah sakit Aku langsung ngomong Bapak, tiba-tiba langsung ngasih Tidak, tanpa besok-besok kan, langsung dikasih Aku maturnya banget, Pak Bapak, kalau aku bisa, ya Ake, maksudnya, ake jasanya Mudah-mudahan aku diparingi sehat Men bisa selama ini milu Bapak Amin Keluarganya aku bisa dicukupi kabar Mudah-mudahan Bapak diparingi sehat Amin Panjang umur Rejekinya lancar Karirnya Mudah-mudahan lancar lagi Amin, amin, amin Udah Udah, udah, udah Ya Jadi, ya Bi Mira juga, semoga sehat-sehat terus ya Bi Mira, ya kan, semoga kita semua lah Sehat-sehat terus, lancar terus rejekinya semua ya Ya, buat para sohabat-sohabat online SL Media Terima kasih sudah menonton Ya, kalau kalian suka, Alhamdulillah Kalau nggak suka, ya mau gimana ini bah Begini memang karakter Rambe kan gitu Ya, sama Ya, sama Soalnya banyak nggak senang Iya, sama Aku suka Enggak, kalau B Mira banyak yang senang Banyak yang suka gitu loh Jadi, kalian tapi Ya, itulah juga ya biasa mungkin ya Tapi, Rambe mikirnya ya itu mungkin Kalian peduli sama Rambe gitu ya Yang dimana Rambe berarti harus belajar lagi kan gitu Jadi, buat kalian semua thank you Sehat-sehat terus buat kalian semua Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Bi Mira Bye 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 bye